Pesan Anies ke pendukungnya rangkul pendukung Jokowi dan Prabowo Ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwar.com Pandangan meremehkan Jokowi inilah yang menjadi kesalahan terbesar mereka Karena kelak ketika Jokowi menjadi presiden Kelompok radikal inilah yang dihajar habis-habisan oleh dia Pilpres 2019 Kelompok radikal ini sudah sadar kesalahannya Mereka kembali menunggangi Prabowo Subianto karena dinilai sebagai capres yang kompromis dan oportunis Prabowo dan kelompok radikal ini saling menunggangi untuk mencapai tujuan yang berbeda Tetapi sayang sekali lagi mereka salah Justru di periode kedua ini Jokowi semakin menguat dan barisan pendukungnya semakin meluas Dugaan Pak Jokowi menjadi kingmaker Yang menentukan nanti siapa jadi capres dan sebagainya Katakanlah mungkin terlihat atau tidak terlihat Tapi Pak Jokowi menjadi kingmaker-nya Penentunya Kalau survei dari IRC kemarin faktor Jokowi ini masih menjadi penting Penting? Masih menjadi penting Anda bisa jelasin? Ya Dalam artian siapa nantinya yang akan jadi presiden pada tahun 2024 nantinya Itu diharapkan bisa meneruskan ataupun legasi dari berbagai program dari Pak Jokowi Kalau saya mengutip yang disampaikan Mas Aiman ini kingmaker ya bisa jadi 20-25% maka Presiden Jokowi menjadi kingmaker berikutnya Karena bagaimanapun beliau menguasai 81% kekuatan partai di parlemen Jadi kalau partai oposisi yang sekarang tersisa hanya TKS dan Demokrat Bersatu sekalipun tidak cukup untuk memenuhi ambang batas minimal untuk bisa mencapreskan pasangan Beredar sebuah pesan melalui dunia maya yang mengaku dari pendukung Anies Baswedan Dan kepada para pendukungnya Anies berpesan untuk merangkul para pendukung Presiden Jokowi Juga para pendukung Prabowo Subianto Alasannya Jokowi sudah tidak maju lagi di 2024 Jika benar pesan di atas maka ini sebuah isyarat jika Anies tentu tidak main-main Akan mimpinya untuk menjadi presiden Indonesia setelah Jokowi Dengan catatan jika ada partai yang mengusungnya Pertanyaannya tentu dengan cara apa para pendukung Anies Baswedan merangkul para pendukung Jokowi dan Prabowo Barangkali bisa terjadi jika yang dirangkul mereka yang mau mendukung berdasarkan kepentingan Itu dengan imbalan janji ini dan itu jika Anies kelak menang Tapi bagi mereka yang paham betul kemampuan Anies tentu tidak akan kepincut Maserban Indonesia tidak mudah begitu saja dipertaruhkan Lagi pula untuk saat ini masih belum jelas Apakah Anies Baswedan mendapatkan satu tiket untuk memaju di Pilpres 2024 Kecuali pada saat Kongres Partai Nasdem di bulan Juni Sosok Anies Baswedan ternyata dipilih oleh Surya Paloh Maka dengan demikian akan terjawab sudah Meskipun konsekuensinya Kemungkinan besar Partai Nasdem di 2024 bakal ditinggalkan oleh sebagian besar konstituen Yang berhaluan nasionalis dan sebagian besar simpatisan non-muslim Utamanya dari wilayah Indonesia Timur Meta para pendukung Anies berdasarkan hasil survei Diketahui adalah mereka yang selama ini Mengkritisi Presiden Jokowi dengan segala narasinya yang jahat Bahkan dengan kata lain mereka yang benci Presiden Jokowi Jadi hil yang mustahal Para pendukung Jokowi akan mudah begitu saja berpaling ke Anies Baswedan Para pendukung Jokowi sebagian besar berangkat dari kumpulan besar masyarakat yang berpikir realistis untuk bangsa Indonesia Yaitu sosok yang dapat membawa bangsa Indonesia jauh lebih baik Jika Jokowi rekam jejak kinerjanya terlihat nyata Semisal Jokowi yang saat menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta dirasa memberikan dampak yang baik ke warga Tidak hanya secara nasional tapi juga internasional Bagi saya sejauh ini dari sekian banyak Pencapaian Anies Baswedan selama ini di DKI Jakarta Banyak janji-janji kampanye Anies Baswedan yang paling mendasar tidak terlaksana DP 0 rupiah yang gagal total Malah jadi banjakan korupsi anak buah Penanganan banjir yang sifatnya hanya seremonial dan jalan di tempat Program unggulan kewirausahawan Atau OKOC yang hasilnya juga tak jelas dan layak Barangkali satu yang dapat dilihat skala nasional dan media luar Karena mobilisasi masa saat sholat id yaitu JIS Tapi perlu dicatat itu pun di kepemimpinan Jokowi Ahok sudah disiapkan bumbu-bumbunya Semisal pembebasan lahan, proses pemindahan dan lainnya Dan Anies tinggal melanjutkannya Pada dasarnya pembangunan benda mati jauh lebih mudah Tinimbang membangun mental warganya Tengok saja stadion internasional yang tidak kalah keren di Delhi Serdang Yang habiskan anggaran 7 triliun rupiah Padahal itu di sebuah kabupaten kecil Jadi JIS sebetulnya bukan hal yang istimewa Apalagi kalau dibandingkan apa yang sudah pernah Jokowi lakukan Selama menjadi memimpin Selama menjadi pemimpin daerah maupun republik ini Sehingga saya rasa sulit bagi Anies dan pendukungnya Untuk merangkul para pendukung Jokowi Apalagi Anies dikenal dekat dengan kelompok-kelompok pengason agama Barbaranya Pilkada DKI Jakarta 2017 Akan menjadi memori yang tidak lekang oleh zaman Bagi mereka yang waras secara akal dan nurani manusia Sebagai bukti baru-baru ini di media sosial ada video yang cukup viral Memperlihatkan ada sekelompok artis hijrah Yang acap dicap warganet sebagai agen pengusung kelapa Sedang berkumpul bersama Anies Baswedan di rumahnya Memanfaatkan momen lebaran Narasi yang beredar selapa ini Mereka ini para artis yang konon memang sengaja direkrut Untuk mempengaruhi masyarakat luas Sebab mereka publik figur yang memiliki jutaan followers Lalu bagaimana dengan para pendukung Prabowo Subianto? Apakah pendukung Anies bisa merangkulnya? Saya rasa juga tidak mudah Kecuali Prabowo memilih Anies menjadi calon wakil presidennya Tapi kemungkinan kecil Prabowo lirik Anies Pasalnya Prabowo sudah pasti belajar dari pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 Saat itu Prabowo didukung oleh para pendukung yang saat ini mendukung Anies Baswedan Mereka yang tergabung ke dalam kelompok-kelompok besar ormas keagamaan yang berhaluan keras Dan hasilnya nihil, keok, hingga yang kedua kalinya lawan Jokowi Selain itu para pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 Terutama kelompok PA212 Menyatakan kekecewaan yang dalam Semenjak Prabowo mau menjadi pembantu Jokowi masuk dalam jajaran kabinet Mereka bahkan menyebut Prabowo Subianto sebagai pengkhianat Demikian salam Bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!